Intro 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 Welcome back everybody Balik lagi sama gue Billy disini Youtuber random berondong Maksudnya Youtuber random muda yang akan menghibur kalian hari ini Hari ini kita akan bermain game yang berjudul Bug House Dan tentu saja ini adalah game ho Ya Siapakah nama ibumu Beritahu aku Selamat datang guys di Bug House Sorry guys tulisannya menghipnotisku ya Jadi guys gue gak tau game ini tentang apa Jadi kita bakal langsung mulai saja Are you sure? Of course yes Oke Alright Seperti biasa kita terbangun Di kamar kita guys Gue udah gak tau Berapa game horror yang diawali dari bangun tidur Memang sepertinya Semua masalah itu Berawal dari bangun tidur guys Sebentar Gue akan sulap grafiknya dulu Biar mata kalian gak sakit ya Oke kita akan mulai guys Ini kamar kita ya Pemandangan gunung yang sangat bagus guys Ini seperti bromo di malam hari ya Nenekku juga bisa gambar lah gunung seperti itu ya Oke kita akan keliling dulu Oh Light switch Saklar lampu bisa dinyalakan dan dimatikan Gunakan kegelapan untuk menghindari ancaman Terlalu banyak lampu yang menyala akan mengakibatkan jepret Seperti di Indonesia ya Ini rumah elit listrik sulit Ya Oke kita akan coba Ini ruangan toilet Ini dari ruangan toiletnya saja guys Udah aneh Emang game ini aneh Emangnya ada ya Toilet yang pintunya 2 Ada gak guys Kalian toilet yang pintunya 2 Ini mungkin kamar papa dan mama membuatku ya guys Gue akan nyalahin lampu dulu biar gak gelap banget Oke Gue ada kertas disini Oke ini tugas gue guys Satu jemput Jemput Christopher dari dokter 2 Ambil obat Christopher 3 Belanja supermarket 4 Bertemu mama di tanggal 6 jam 10 malam 5 Berbicara kepada pengacara tentang jadwal pemakaman 6 Bermain dengan Christopher tanggal 6 Bermain dengan Christopher tanggal 15 Bertemu di play center Oke mungkin kita menjadi Christopher ya guys Kita akan ke ruangan ini Oke sepertinya gue bakal nyalahin lampu dulu di ruangan-ruangan ini Biar terang ya Semoga gak ngejepret guys rumahnya Oke gue akan nyalahin lampu dulu Sepertinya inilah foto mama dan papa dan aku Mama dan papa Apakah kalian tidak berfikir untuk menambahkan adik? Biar adik bisa menemani aku Berat itu pertanda mereka tidak mau menambah adik untukku ya guys Oke gak apa-apa saatnya kita turun Oke Maaf Guntur Aku sudah tidak kaget Disini ada koran sepertinya guys Gue akan baca dulu korannya Pria ditemukan meninggal oleh anak 13 tahun Tanggal 31 Anak kecil yang tidak diketahui namanya Menemukan ayahnya Tergantung di rumah keluarganya Setelah perceraian terjadi diantara orangtuanya Ini sudah menjadi bundir ke-12 kalinya di tahun ini Terkait perceraian Dan polisi tidak menduga adanya permainan Oke Sepertinya ini hanyalah berita pembunuhan guys Eh kenapa? Lampunya mati Mungkin ngejepret ya Oh no Ini kayaknya biasanya karena guntur guys Ada basement Dan kalian tau gue gak bakal ke bawah sana ya guys Oke disini ada catatan dari mama Dear Christopher Aku meninggalkan catatan untukmu Yang berisi tugas yang harus kamu lakukan saat kami pergi malam ini Jika kamu memiliki masalah Teleponlah Nana Dan aku mohon Jangan lupa pil kamu Jika ada seseorang yang memasuki pintu atau jendela malam ini Pergilah ke toilet dan kunci pintunya Jika lampunya mati Fuse box ada di basement Aku sangat mencintaimu Christopher Ketahuilah bahwa papa melihatmu dari atas Dia sangat bangga memiliki anak sepertimu Cinta Mama Oke Ini sepertinya tugas yang harus gue lakukan malam ini guys Bersihkan kotoran Bersihkan kotoran di lantai Cuci piring Jika aku menjadi Christopher Jika aku menjadi Christopher Aku mending main ke rumah temenku guys Oke Ini fuse boxnya Power akan mati karena badai Senitimu akan dikuras Sampai powernya Dinyalakan Semua peralatan listrik Tidak bisa digunakan Oke Gue akan nyalakan power Nice Oke Ini jauh lebih baik guys Sudah terang Gue akan naik ke atas lagi Pertama-tama berarti gue harus Membersihkan kotoran di lantai guys Tapi kalian tau apa? Kita harus menyalakan lampu seperti biasa Dan jika ada seseorang Kita akan naik ke toilet atas ya guys Dan bersembunyi Oke Kita nyalahin Ini ada gambar apa ini? Gambar yang burik sekali Apakah ini gambarmu Christopher? Cukup bagus Christopher Gue akan bersihkan kotoran di lantai dulu guys Nah ini kotorannya Gue bersihin dulu All right Oke Pekerjaan kedua yang harus gue lakukan adalah Mencuci piring Oke Ini piringnya Gue bersihin dulu Semoga Suatu saat nanti Aku memiliki anak Seperti Christopher Lampunya mati lagi guys Setiap lampunya mati Ya suaranya berubah menjadi suara yang sangat menakutkan Dan aku akan langsung ke bawah Dan menyalahkan listrik Aku tidak peduli jika ada siapapun di rumah ini Yang penting aku nyalahin listrik ya guys Oke Kenapa game ini tuh harus menyediakan Lagu tuh yang lebay gitu guys Oke guys Kalau begitu Kita akan Memberikan makanan anjing dulu ya Oke Padahal Tempat makanan anjingnya masih penuh Lagian di mana anjingnya guys? Harusnya Harusnya gue cari anjing gue ya Biar gue ditemenin gitu Take your pills Oke Gue harus mencari obat gue guys Yang gue gak tau di mana obatnya ya Di mana obat gue? Mungkin di toilet Nah Oke Gue akan minum obat Bisa jadi suara-suara itu Hanyalah halusinasi Christopher guys Oke Ini ruangan apa ini? Oh Gue ketemu Senter Nice Apa ini? Ruangan rahasia Christopher Untuk bersembunyi Dari orang yang menyebalkan Seperti mama dan papa Yang sering meninggalkanku guys Dan mereka bersenang-senang di Bali ya Honeymoon Diary 28 Oktober 1980 Aku menemukan sebuah lubang di toiletku hari ini Itu sangatlah bau tai dan tua Tapi aku merasa aman di sana Ini adalah ruangan rahasiaku Jika saja aku memberitahu ayah Pasti ayah langsung menutupnya Karena Menurutnya ini berbahaya Eric di luar jendelaku malam ini Dan memintaku untuk keluar dan bermain Tapi saat aku meminta mamaku Dia langsung ketakutan Dan menelpon papa Saat aku memberitahu Eric Dia tidak bisa masuk Dia sangat marah dan pergi Aku pergi ke rumah sakit hari ini Dokter memintaku untuk mencoba Untuk menulis jurnal Untuk membuat orangtuaku mengerti Aku tidak ingin tapi mamaku membuatku Aku merasa bodoh dan tidak berguna Mereka berbicara banyak Dan aku mendengarkan Sampai mama menangis Aku sudah terbiasa dengan tangisan mama sekarang Dan Eric bilang Mama membenciku Mungkin Eric benar Dan mungkin semua orang membenciku Dokter memberiku sebuah pil untuk aku minum Pil ini membuatku sangat lelah Dan aku sering tidur sekarang Aku sering tidur di kelas Dan semua orang mengejekku Ada sesuatu yang di dalam diriku Ingin membuatku berhenti meminum pil ini Tapi dokter bilang Ini akan membuat diriku menjadi lebih baik Aku meminum beberapa pil malam ini Dan menunggu Eric di luar jendela Seperti malam biasanya Tapi dia tidak pernah muncul Aku sangat sedih mengetahui Bahwa semua orang yang aku kenal Membenciku Aku bangun pagi ini Dan melihat Eric di luar Aku sangat senang Aku berbicara kepadanya Dan meminta dia untuk masuk Tapi saat aku ke pintu depan Mama meneriakiku Dan dia menjelaskan kepadaku Bahwa Eric tidak boleh datang lagi Sepertinya Eric mendengar kami berbicara Karena aku mendengar dia berteriak dari luar Dia sepertinya marah Aku harap dia masih menyukaiku Aku menggambar beberapa gambar Aku dengan Eric Mungkin aku bisa memberikannya besok Aku mewarnai hari ini Dan mama menaruhnya di kulkas Dia sangat senang Sampai aku bertanya Apakah Eric boleh masuk Dan tiba-tiba Dia sangat ketakutan Dan memberikan aku banyak pil Oke guys Sepertinya bener ya Eric ini teman hantu Christopher Dan mamanya memberikan pil itu Agar si Christopher ini Tidak mengingat Eric lagi Oh no Ini gambar Christopher dan Eric Dan sepertinya Eric sangat besar ya Dan mempunyai satu mata Toilet semua bersih Ah di kamar gua Christopher apakah kamu ee di kamarmu sendiri Astaga Christopher Oke gak apa-apa guys Yang penting kita bertanggung jawab Atas ee kita sendiri ya Huh laundry Oke Aduh mati lagi lampunya Udah nyalahin lampu berapa kali guys Oke Seharusnya pekerjaan gua udah beres ya Oke Huh Eric Aaaaah Ini sepertinya Eric guys Tapi Eric seperti manusia ya Catatan berdarah Hai Christopher Hai Christopher Ini Eric Aku tidak melihat ada siapa-siapa malam ini Please Apakah aku boleh masuk Mamamu tidak akan tahu jika aku masuk Kita bisa bermain game petak umpet Aku tahu betapa kamu menyukai Bersembunyi di toilet saat malam hari Mungkin kita bisa mulai dari sana Saat lampunya mati kamu punya 30 detik Dan aku akan datang Bersiap-siaplah jangan sampai aku menangkapmu Masalahnya lampunya sudah Aaaaah 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 What the hell Christopher kamu nangis Oke guys, itu hanya jumpscare Tapi pandangan gue jadi deket banget Mungkin gue akan ke kamar gue ya Dan bersemunyi Apa ini? Apa ini? What the hell? Gue pikir error guys Karena pandangan gue jadi deket banget ya Alright Dimana kita sekarang? Oh no, rumah kita berubah menjadi rumah berantai Apa yang harus gue lakukan? Oh no, apakah ini foto Erik? Oke, gue akan ke sini dulu guys Ruangan apa ini? Hah Ini seperti yang di berita koran Diary 1 Berani-beraninya dia mengambil anakku satu-satunya Maafkan aku Christopher Aku akan melakukan apapun untuk mengambilmu kembali Wanita jalang itu Saat aku terjebak di sini Membusuk di apartemen kecil ini Dia menjadi jalang dan menggunakan rumahku Untuk tidur dengan siapapun yang dia inginkan Dia akan membayarnya Aku memiliki rencana untuk mengacaukan dia seumur hidupnya Ini menggunakan rantai dan garasinya Aku tahu dia keluar malam ini Aku akan masuk diam-diam dan memberikan dia surprise yang besar Badanku yang tergantung Sampai bertemu di neraka Wanita Aku mau kok sama kamu ayah hidupnya Aku juga gak mau sama mama Karena mama memberikan aku obat mulu Siapa itu yang menangis? Mama? Sepertinya gue harus mengikuti Arah suara itu guys Mama kamu dimana mama? Ayah sudah tiada Jadi aku sama mama aja Oh ini mama Mama Mama? Mama gosong ya Mama aku baca diarinya ya Diari mama Aku sudah tidak tahan lagi Rumah ini seperti terkutuh Seperti rumah ini pelan-pelan memakanku Tidak ada yang terasa benar lagi Christopher sering menangis Dan menyebutkan Eric Dan suamiku sering melakukan argumen yang tidak penting Seperti kemarin dia mengacungkan pisau terhadapku Dengan tatapan yang tajam Dan berteriak Aku akan mengakhiri ini semua Aku langsung membawa Christopher dan lari ke rumah mamaku Tuhan kenapa aku menikahinya? Aku memutuskan bahwa perceraian ini adalah satu-satunya yang tersisa untuk kami Hubungan ini sudah berjalan terlalu jauh dan terlalu lama James kita harus mengakhiri ini semua Atau aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi Aku menangis setiap malam sekarang Hanya minuman wine yang bisa menenangkan aku Aku bisa merasakan ibu-ibu yang lain di sekolah Christopher melihatiku setiap hari Rumah ini terkutuh Oke Mama menghilang Oh Papa Papa aku Pergi ya Papa jangan ganggu aku papa Papa aku peluk deh Ya Aku kan anak kalian Kenapa kalian menakut-nakutiku seperti ini? Hah? Gue menemukan sesuatu Mama Diary 3 Diary Christopher Eric mulai bertingkah sedikit aneh Dia terus memberitahuku hal-hal yang aku tidak ingin lakukan Dia bilang aku harus membunuh kucing atau mama akan terluka Aku tidak melakukannya tapi mama sedih sekarang Apakah aku melakukan kesalahan? Mungkin Eric benar Malam kemarin kita mengadakan festa pizza dengan ayah dan mama Itu sangat menyenangkan kami menari dan memakan pizza malam-malam Akhirnya aku lelah dan aku mulai menggambar Eric yang melihat kami bermain dan menari sepanjang malam Mama melihatku menggambar dan terlihat ketakutan Aku bilang Eric di luar tapi dia tidak mempercayaiku Ayah sangat marah Jadi aku lari dan bersembunyi di kamar Rahasiaku Dia tidak pernah menemukanku Mama bilang aku harus pergi check up hari ini Tapi aku tidak merasa sakit Eric bilang itu hanyalah trik Tapi aku tidak mempercayainya Aku mulai melihatnya lebih sering sekarang Yang aku tidak masalah sih Dia selalu lucu dan baik kepadaku Tapi tidak ke ayahku dan mamaku Oke Mama jangan menangis Eric disini Ya udah ya Oke mungkin gue harus pergi ke atas lagi Dan bersembunyi di kamar gue ya Oke Ada apa ini disini Disini ada diary 4 Apakah ini semua pil yang sudah gue minum Laporan dokter Skult Edwards Mama Christopher membawa Christopher hari ini untuk check up Saat pandangan pertama dia terlihat normal Tapi lama kelamaan dia langsung menghadap ke jendela Dia terlihat normal saat pertama Walaupun saat dia memberitahu dia bisa melihat seseorang yang tersenyum dari luar Di jendela Aku menjadi penasaran Karena kita lagi ada di lantai 6 Setelah menganalisa Christopher dari umurnya Aku percaya dia memiliki PTSD atau psychoactive dissociative disorder Namun penyakit ini sangat langka di umurnya Dan tidak ada treatment lain selain memberikan dosis obat Aku perlu menggali lebih dalam lagi terhadap anak muda ini Dia terlihat seperti di ujung jurang Catatan Christopher ada kemungkinan memiliki personality lain yang bernama Eric Tidak ada tanda-tanda yang terjadi di momen ini Analisis yang ekstra perlu dilakukan Kasian juga Christopher Dan mama papanya Mungkin pusing menghadapi Christopher Dan perceraian mereka Mungkin gue akan turun ke basement guys Siapa tau disini ada clue lain ya Nice diary 5 Diary Eric Terima kasih Christopher Aku sangat berterima kasih Kamu sudah mengizinkanku untuk merasakan apa artinya bebas Kamu berada tepat di sisiku selama beberapa tahun ini Dan sekarang sudah waktunya untuk Eric mengambil kontrol untuk sebentar Semua dokter itu sudah salah Christopher Mereka hanya ingin melukaimu dan mengambilmu dari aku Tapi kamu harus mendengarkan perintahku Pil itu menyakitiku dan membantuku untuk mengambil kontrol secepatnya Aku tidak sabar melihat apa jadinya saat kita bersama Aku tau mungkin ini membuat kamu pusing Christopher Aku harap aku bisa menjelaskannya lebih baik Jadi izinkan aku untuk mengambil kontrol lebih lanjut Biarkan aku untuk melakukan aksi terakhir Christopher Biarkan aku di dalam Eric aku tidak mau Eric Aku lari Mungkin gue harus keluar guys Keluar Jangan Bye bye Eric I'm sorry Eric Aku tidak bisa melakukan itu Eric Badanku adalah badanmu Eh eh salah Badanku adalah badanku Dan badanmu Adalah punyaku Jadi aku yang mengambil kontrol Eric Christopher Good ending Dear Mama Malam itu mengubah aku selamanya Aku tidak pernah menjadi aku yang sebelumnya Sekarang aku mengerti bahwa Eric tidaklah nyata Setelah beberapa tahun ini Akhirnya aku sadar bahwa aku punya personality lain yang sulit untukku proses Dokter bilang bahwa kejadian bundir ayah telah membuat mekanisme tiruan di dalam otakku Dan Eric adalah mekanisme tiruan itu Mungkin aku tidak akan pernah menjadi orang yang sama Tapi aku akan memastikan Eric tidak akan kembali lagi Setelah semuanya Aku memiliki anak dalam perjalanan hidupku mah Oke guys jadi Christopher menang dari Eric Jadi game ini menceritakan bagaimana penyakit mental ya guys Memang itu adalah sebuah hal yang sulit Jadi pelajaran yang bisa diambil adalah Ya buat orang-orang yang memiliki penyakit seperti ini ya di luar sana Berjuanglah guys Aku yakin pasti bisa Walaupun itu tidak mudah Tapi janganlah menyerah ya guys Tuben banget ini guys pelajarannya sangat bijak ya Oke guys jadi segitu aja game Bug House Gua harap kalian terhibur Kalau kalian suka bisa like dan komen Gua Billy Samuel Pamit dulu sampai jumpa di game selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax